Hanya karena sering ingkar janji, seorang remaja di Jember, Jawa Timur dikeroyok temannya sendiri hingga menderita luka parah. Sementara di kendal Jawa Tengah, seorang pemuda ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepala dan punggung di pekarangan rumah warga minggu pagi. Keluarga Ahmad tak kuasa menahan haru saat dikunjungi petugas dari Polsek Balung, Jember, Jawa Timur pada minggu. Mereka mempertanyakan kejelasan pengusutan kasus kekerasan yang menimpa korban. Sebelumnya pada Jumat pagi, warga desa Gumelar, Balung, Jember, digegerkan oleh penemuan seorang remaja dalam kondisi tak sadarkan diri dan bergumuran darah di pinggir area persawahan di desa setempat. Warga awalnya menduga Ahmad adalah korban kecelakaan tunggal. Namun setelah melakukan proses identifikasi dan pemeriksaan saksi, polisi menyimpulkan remaja ini adalah korban penganiayaan. Berbekal keterangan dari sejumlah saksi minggu pagi, dua dari tiga tersangka pelaku ditangkap, yang salah satu diantaranya masih di bawah umur. Pada minggu sore, petugas akhirnya menangkap satu tersangka pelaku lagi. Berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi menyimpulkan pengeroyokan dilakukan para tersangka pelaku setelah melangsungkan pesta minuman keras. Tersangka menuding korban sering ingkar janji. Si korban ini beberapa kali berjanji akan datang ataupun main ke rumah si pelaku. Namun sampai kejadian yang kemarin itu, si korban tidak pernah memenuhi janjinya. Akhirnya si pelaku emosi dan melakukan pemukulan. Akibat pengeroyokan ini, korban menderita luka serius di sekujur tubuh dan belum sadarkan diri. Dua tersangka pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Balung, sedangkan satu tersangka di bawah umur dikenai status wajib lapor. Sementara itu dikendal Jawa Tengah, seorang pemuda ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepala dan punggung, yang diduga akibat sabetan benda tajam di pekarangan rumah warga minggu pagi. Warga yang menemukan mayat tanpa identitas ini mengaku sempat mendengar suara teriakan ramai dan petasan beberapa kali di jalan Raya Pantura, Pucang Rejo sebelum sholat subuh. Anggota Polsek Gemuh yang datang ke lokasi menemukan empat buah senjata tajam jenis celurit, pedang, dan gergaji yang diduga digunakan dalam tawuran. Petugas menduga jasa tersebut adalah korban tawuran antar geng. Tim Liputan CNN Indonesia